Hai semuai puso lusin biar apa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya oke kawan-kawan soal ini adalah soal penelaran analytics ya jadi sebetulnya sudah mengakibuatkan beberapa video untuk yang terbarunya baru satu video dan ini adalah video yang kedua untuk penelan analitik kasus duduk melingkar gitu ya Jadi kawan-kawan untuk menjelaskan soal ini berarti kawan-kawan harus terpaksa harus bisa harus menggambar gitu ya harus bisa menggambar kalau enggak bisa menggambar minima bisa menyanyi gitu ya ngomong apa sih maki amseri just kidding ya jadi kawan-kawan untuk menjelaskan soal ini berarti kawan-kawan harus gambar ya karena dia ada delapan orang dan duduk di meja bundar katanya ya berarti di meja dia kita buat lingkarannya nih anggap ini meja bundar anggap ini adalah meja bundarnya karena ada delapan orang nih ada delapan orang eksekutif muda berarti kita tulis buat garis aja biar mudah ya 12 berarti kan itu 45678 Oke ada delapan orang ya Nah untuk menjawab ini berarti kita tinggal ikuti aturannya Nah itulah sebabnya mengapa kita harus ikut aturan gitu ya kalau nggak ikut aturan nanti kita nggak akan ada solusi gitu kawan-kawan jadi kita harus ikuti aturannya nah nanti biar nggak berantakan gitu ya aturan yang pertama adalah gugagah duduk berhadapan dengan Aldo kemudian Mama duduk diantara Tio dan Lisa Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan Tio duduk dua kursi terpisah dari Aldo berarti yang pertama kita tulis adalah gagah duduk berhadapan Aldo berarti G dan A G A gitu ya boleh kita tulis di sini boleh dimana aja boleh yang penting dia berhadapan misalkan mengakir posisi ini aja ya gagah negi mengakir sikat jadi A kemudian Aldo G jadi G gitu maksudnya kemudian Aldo mengakir sikat jadi A G A nah sudah selesai nih kita sudah ikuti aturan yang pertama aturannya kedua Mama duduk diantara Tio dan Lisa tapi kita nggak tahu dimana Tio dan Lisa nya kan Oke lanjut ke aturan yang ketiga nih Lulu dan Lisa duduk berhadapan kita pun nggak tahu dimana dia Tio duduk dua kursi terpisah dari Aldo Oh berarti ini dulu nih Tio dulu Tio duduk dua kursi terpisah dari Aldo entah ke kiri entah ke kanan itu nggak nggak ditentukan kan berarti kalau begitu bebas gitu ya misalkan kita ambil yang ke kanan aja lah ya ke sini Tio duduk dua kursi lagi terpisah nah dari Aldo nah berarti di sini Tio 12 berarti di sini Tio di GTA Tio Oke teh ya sudah nih kemudian kita cek lagi Tio menadari yang Tio enggak dihina ini dia Tio Mama duduk diantara Tio dan Lisa Mama duduk diantara Tio dan saya ini kan Tio Nuh Mama di harusnya disini kan Oh kalau kesini ini ke kanan berarti gak mau ke kiri gitu maksudnya kekiri gak mungkin berarti di sini Mama M kita singkat pakai M ya duduk diantara Tio dan Lisa Oh berarti Lisa disini Li Lisa ah gitu berarti aturan yang kedua sudah kita pakai tinggal aturan ketiga nih Lulu dan Lisa duduk berhadapan Lulu Lisa Oh Lisa berarti berapa nih dulu berarti di sini kasih lu 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 ya berarti ada dua orang lagi yang belum duduk karena semuanya ada delapan orang kan siapa Iya bisa dadang sama Roni ya berarti dadang bisa di sini Roni bisa di sini air gitu GDR gitu atau karena nggak ditentukan bisa saja nanti dibalik ya keadaan yang kedua kemungkinan yang kedua adalah R di sini kemudian D di sini tinggal kita mau pakai yang mana nanti ya terserah maunya soal seperti apa nah pertanyaannya adalah diantara beberapa kemungkinan di bawah ini salah satu pilihan yang tidak benar adalah Oke berarti kita harus mencari yang salah ya mencari kesalahan itu ya ya enggak boleh itu adalah mencari kesalahan orang gitu apalagi mencari kesalahan mang akhirnya gitu ya karena itu tidak dibenarkan I'm sorry just kidding kawan-kawan Oke berarti yang pertama nih Lulu duduk diantara Roni dan gagah Lulu mana Lulu Lulu duduk diantara Roni air berarti bisa kan Roni dan gagah kalau pakai yang kedua berarti boleh ini Oke berarti dengan catatan kita yang lainnya pakai yang kedua kan Lisa dan dadang dipisahkan oleh Aldo Lisa dan dadang Lisa dan dadang Oke nih berarti kita akan pakai yang kedua berarti ya pakai yang kedua nih R di sini D di sini Lisa dan dadang dipisahkan oleh Aldo bener berarti dimasuk Oke di mama duduk diantara Tio dan Lisa mama duduk diantara Tio dan Lisa Oh lagian kan disini juga di aturan sudah disebutkan ya mama duduk diantara Tio dan Lisa Oh udah ini enak gak usah mikir gitu ya Lulu dipisahkan dua kursi dengan Aldo lulu dipisahkan dua kursi dengan Aldo 122 lulu ah betul kan berarti masuk juga ini dadang duduk diantara gagah dan Tio dadang duduk diantara gagah dan Tio gagah Tio ah ini yang kurang tepat ya kawan-kawan karena gagah dan Tio itu bersampingan ya berarti yang wrong ini karena kit tugas kita adalah mencari yang salah ya tugas kita mencari kesalahan itu yang tidak benar berarti ya udah jawabannya melipat itu yang eh gitu kawan-kawan ya yang E mana nih A dia ansen ini bisa jadi mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya gitu kan kita gambar lagi pindahin gambarnya ya GTM Oke gambar dulu delapan lah gambar dulu ini tadi pindahkai gitu kan 812 kemudian 345678 nah lagi lihat lagi ke sini GTML GTM atau bahaya GTM liya GTM liya GTM liya atau dadang Roni gitu kan atau Roni dadang RD berarti gitu Oke karena soalnya masih sama pertanyaannya adalah apabila bagaimana nanti yang ditanyakan adalah yang ini nih Bila Mama dipisahkan oleh dua kursi dengan dadang bila Mama dipisahkan oleh dua kursi dengan dadang Mama dipisahkan dua kursi oleh dadang mana Mama dipisahkan lokasi dengan dadang 12 Oh berarti yang ini kan berarti yang atas yang kita pakai sekarang Oke yang kedua masih yang kedua Bila Mama dipisahkan dua kursi oleh dengan dadang gitu maksudnya hati 122 berarti yang yang kedua yang dipakai nanti berarti si Roni di sini airnya ya dr gitu penyataan dibawah ini yang benar adalah kalau sekarang kita mencari yang benar gitu ah ingat fokus kepada yang kedua ya yang ini nah jadi airnya dia disini sekarang Mama dan Roni dipisahkan oleh dua kursi Mama dan Roni dipisahkan oleh kursi Mama dan Roni enggak ya tiga kursi yang Mama dan Roni itu ya 123 sama dadang karena kita pakai atas berarti ini wrong ha Mama dan Aldo duduk berseberangan Mama dan Aldo duduk berseberangan wrong juga Akai dadang dan Tio duduk berhadapan dadang dan Tio duduk berhadapan wrong juga eh mana nah nih karena kita yang kedua yang dipakai ya dadang dan dadang dan Tio duduk berhadapan akan yang kedua nih DT nah betul kan yang ini eh kalau sudah yakin ya udah kita enggak usah cek lagi yang deknya tapi kalau misalkan untuk meyakinkan saja disini enggak apa-apa ya untuk meyakinkan biar kawan-kawan tambah ngerti lagi nih Lisa duduk di sebelah gagah Lisa duduk di sebelah gagah enggak bukan wrong juga Roni duduk di dekat Tio Roni duduk di yang kedua nih di dekat Tio Tio disini jauh wrong juga ternyata benar ya jawabannya yang paling cepat itu adalah yang cek begitu kan kawan A desain hidup-hidup ijijis aja mantap kalau mantap next soal nombor berikutnya mahasiswa yang sama dengan pernyataan yang berbeda nanti Oke kita gambar dulu gambarnya ya gambar dulu ada 8 orang kan 2 4 6 D8 awas kawas posisi duduknya siapa dulu gtm gtm lia gtm lia akai disini gtm lia Aduh ya lia dengan lu Oke bisa dr tadi mana oke di sini di sini dr bisa rdk bisa dr atau rd nanti tergantung kemungkinan yang mana yang dipakai Oke pernyataan ini yang benar adalah yang mana nih Oh ini yang tadi kan mana yang kita sekarang yang mana nih akai bila akai satu yang kedua yang ketiga akai pernyataan ini yang benar adalah Oh nggak ada ya langsung aja berarti kita lagi-lagi kita mencari kebenaran kan sekarang ya mencari kebenaran dan gak di lain gitu ya Akai nih dadang duduk diantara gagah dan Tio dadang duduk diantara gagah dan Tio dadang duduk diantara gagah dan Tio enggak bukan gagah dan Tio kan ini uh konbrong ini ya Roni duduk terpipisahkan dua kursi dengan Tio Roni dipisahkan dua kursi kursi dengan Tio berarti kita pakai yang ini 12 bener kan bener nih Roni dan dadang duduk tepat berhadapan Roni dan dadang wajib bersebelahan gitu kan mereka Tio duduk di seberang Roni Tio duduk di seberang Roni kita tadi pakai yang mana kalau kita pakai Roni duduk dipisahkan dua kursi dengan Tio Roni bisa keduduk dipisahkan dua kursi berarti yang ini yang kedua yang kedua lagi dipakainya masih yang yang kedua yang tadi ya Roni duduk misalkan dua kursi dengan Tio Oh berarti pernyataan yang ketiga pun harus yang kedua gitu enggak boleh kesini ngacak kita Tio duduk di seberang Roni Tio duduk di seberang Roni enggak harus dadang harusnya ya berarti ini wrong Hai mamad duduk berhadapan dengan dadang mamad berduk berhadapan dengan dadang enggak harusnya Roni ya berarti wrong Iya udah berarti jawabannya yang berikutnya kalau begitu adalah soal yang mana soal No ini adalah soal option yang mana gitu saja Iya betul option yang beya Roni kalau cek ini ketemu dikasih betanda cek ya coba cek lagi Roni dan dadang duduk tepat berhadapan Roni Roni dan dadang omong gitu kan Oh enggak berhadapan di sebelahannya Rodi dan dadang Roni duduk dipisahkan dua kursi dengan Tio Roni ini kan satu kursi dua kursi Tio betul berarti kalau begitu jawabannya mulai tepat untuk kasus soal nomor tiga ini yang yang bersih gaya adalah yang B gitu karena yang B kita kan anasin inap-inap ij-jijis tadi mantap kalau mantap next soal nomor 4 ini nomor 4 nih belum dikasih nomor mamak ya kasih nomor 2 nomor 4 disini nomornya pertama ya udah kita ada pidul market itu menjadi semua ibu solution berapa iya betul biar inspirasi gitu karena dia hahaha kita lagi karena meja bundar kita buat dulu bejanya ah ini anggap bundar gitu ya anggap meja bundar ya ada dapat orang berarti kita buat kasih 8 biar mudah gitu sebetulnya enggak dibuat juga enggak apa-apa cuman biar mudah aja enggak kita buat garis gitu 4 kemudian E6 D8 awas GT M L I A lihat di sini lu lu di sini bisa dr bisa rd kan gitu tadi ya Coba kita cek bila Mama dan Roni duduk berhadapan Mama dan Roni berarti lagi-lagi yang kedua yang dipakai berarti lagi-lagi yang benar adalah lagi-lagi kita mencari kebenaran sekarang ya gagah duduk berhadapan dengan dadang enggak gagah berduk berhadapan dengan dadang wrong berarti ya ini wrong karena tidak berhadapan berhadapannya dengan Aldo kan sini udah ya diadah duduk berdua dengan Aldo udah kelihatan gagah duduk di sebelah Mama gagah duk enggak wrong berarti ini juga karena diselang satu kursi ini dipisahkan satu kursi gitu maksudnya Lisa duduk di sebelah dadang Lisa duduk sebelah dadang wrong juga Roni duduk di antara lulu dan dadang Roni duduk di antara lulu dan dadang bener nih yang D kita kalau yakin cat kita cek lagi opsi yang e dadang duduk di antara Aldo dan Lisa dadang duduk di antara Aldo dan dadang ini ya dadang ini yang M itu apa siapa ini yang M itu apa MD MD siapa dadang dadang yang belum itu kan dadang mana ini Oh apa siapa ya itu dadang kemudian mamad duduk di antara Tio mamad oh iya betul deh dadang gitu kan maksudnya aku jadi pusing ya oke balik lagi eh di sini ya kita akan pakai yang kedua nih dadang duduk di antara Aldo dan Lisa dadang Oh sorry ini gimana ulangi ulangi nih bila mamad dan Roni duduk berhadapan mamad dan Roni ini yang kedua yang dipakai kan gitu gitu maksudnya udah betul ya maka penyataan dibuatnya yang benar adalah Oke gagah duduk berhadapan dengan dadang gagah enggak ya harus dengan Aldo wrong berarti gagah duduk di sebelah mamad enggak karena dia dipisahkan satu kursi wrong Lisa duduk di sebelah dadang Lisa duduk di sebelah dadang wrong ya dah karena diselang satu kursi juga wrong Roni duduk di antara lulu dan dadang Roni duduk di antara lulu dan dadang ah bener betul ya ya ini kan gitu coba cek yang e dadang duduk di antara Aldo dan Lisa dadang duduk di antara Aldo dan Roni harusnya ya ini berarti wrong juga berarti kalau gitu jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D begitu kan kawan ansen ini nabi jjj mantap